Hello people with the spirit of learning, sekarang kita coba mengulang kembali biar tidak lupa ya jadi alurnya itu pertama kita sudah mempersiapkan data kita di dalam database menggunakan filament terus juga kita ada modelnya untuk berinteraksi dengan table kategori pada database kita nah disini kita bikin controller ya untuk menanggapi proses request yang ada nanti pada endpoint API kita jadi yang method index untuk mendapatkan seluruh data kategori beserta juga dengan resepi dan juga countnya ya atau hitungannya lalu untuk show adalah halaman details menampilkan dari kategori yang nanti dilempar pada react.js kita tangkap terus kita tampilkan kembali berupa json nah json tersebut nanti akan ditampilkan pada react.js ya seperti itu nah disini juga sudah disiapkan juga nanti bentukannya API nya itu seperti apa jsonnya ada id, ada name, ada slug, icon dan juga sebagainya untuk resepi ini di skip dulu aja gak apa-apa oke sekarang kita sudah punya controller dan disini tinggal kita publish aja sebagai API jadi kita buka terminal lalu disini kita php artisan install.2 API nah disini akan mengenerate sebuah file API juga yang bisa kita gunakan untuk mendaftarkan beberapa endpoint yang bisa digunakan oleh front-end developer nantinya jadi silahkan di tunggu terus juga dia sekaligus menginstal santum ya kalau kedepannya nanti projek kita punya authentication kita bisa menggunakan santum tersebut seperti itu jadi disini kita tunggu aja sesaat baik disini dia akan ditanya ya apakah kita ingin melakukan migration dia tuh ada penambahan file buat akses tokens kita yes aja seperti ini ya oke sekarang proses sudah selesai kalau kita masuk kepada folder routes disini routes ada API yang sebelumnya tidak ada jadi kalau kita pakai lara file blade itu kita mengaturnya pada web.php disini kita atur halaman depannya, halaman details dan juga seterusnya tapi karena kita kali ini menggunakan react.js semua routingnya akan diatur pada project react nantinya menggunakan react router DOM ya disini kita hanya mempersiapkan beberapa endpointnya saja biar bisa menampilkan data berupa JSON yang akan digunakan oleh react.js nantinya seperti itu kurang lebih nah sebagai contoh disini kita tambahkan router yang pertama adalah router API resource artinya ketika kita menggunakan API resource semua method pada kategori controller disini akan terbaca oke jadi kalau kita mau lihat kira-kira router apa saja yang tersedia kita bisa jalanin seperti ini oke ini buat ngecek kira-kira kita punya router apa saja sih yang bisa dipakai di dalam Laravel ataupun nantinya oleh project react kita nah disini udah terdaftar nih API kategori ada index, ada store, ada show, ada update dan juga sebagainya kalau kalian belum paham ini saya sarankan kalian bisa kembali kepada materi kelas Laravel gratis saya di website BWA tapi kalau udah paham bisa lanjut kalau belum paham juga bisa tanya di forum ya nanti kita diskusi intinya nama-nama ruta ini digunakan untuk melakukan sebuah aksi misalnya menyimpan kalau untuk update menyimpan data terbaru untuk store menyimpan data baru atau kategori destroy untuk menghapus ini ada beberapa API atau endpoint yang bisa digunakan nantinya seperti itu nah disini kita menggunakan API resource artinya semuanya sudah terdaftar nah kenapa yang bagian gate ini kita tidak menggunakan sorry kenapa yang bagian gate ini kita menambahkan seperti ini ya nah karena kita akan mengirimkan data berupa slug nantinya oke jadi misalnya kategori makanan sehat makanan strip sehat atau kategori burger seperti itu ya terus akan diarahkan kepada method show kalau yang disini dia sudah otomatis akan masuk kepada index karena dia yang akan terbaca pertama kali apabila kita menggunakan API resource seperti itu oke disini kalian perlu mendownload sebuah software yaitu adalah postman ya jadi postman ini sebuah software yang kita gunakan untuk melakukan uji coba API yang sudah kita buat ya nanti kan dia kita bisa masukin seperti URL nya mungkin kalau online nanti ada .com, .id, dan juga sebagainya karena disini masih localhost jadi nanti kita akan uji cobanya pada API yang telah kita buat menggunakan Laravel seperti itu jadi silahkan di download aja untuk postman nya dia fiturnya lengkap gak cuma tes API nanti kita bisa bikin dokumentasi juga sehingga nanti programmer baru mereka bisa tahu bagaimana cara kerja project kita project Laravel maupun react.js seperti itu nah disini saya sudah download kalau sudah download di install aja terus di bagian sini kita bikin collection baru ya oke blank collection kita kasih nama aja disini namanya sebagai contoh adalah daily recipe seperti ini ya project nah disini kalau kita lihat kita sudah memiliki API nya jadi untuk mengaksesnya itu pertama kita pastikan bahwa server kita sudah jalan ya terus yang kedua kita harus cek berapa URL kita nah ini localhost nya kita copy lalu disini kita klik aja kita plus dia gate ya karena kita ingin mendapatkan bukan ingin menyimpan jadi kita dapatkannya itu dengan gate aja nah seperti ini terus apa yang ingin kita coba API ya lalu tadi nama rutenya apa kategoris ya sekarang kita coba send nah disini datanya sudah masuk seperti ini oke itu diambil dari controller di request dari di request dari rute disini sudah di request kategoris ngebaca controller oh ada request masuk nih dia ambil datanya disusun dengan rapi ke dalam sebuah resource seperti ini oke setelah itu dari resource sudah bisa disajikan ya disajikan kembali nah seperti ini kurang lebih dia bentuknya JSON oke dan ini nanti bisa digunakan oleh react.js menggunakan Axios seperti itu jadi data backend itu cukup sampai sini aja dan nanti kita akan lindungi juga endpointnya biar tidak bisa digunakan oleh sembarang project website orang lain jadi hanya beberapa domain tertentu saja seperti itu nah beginilah cara kita melakukan uji coba kepada sebuah API yang sudah kita buat dan juga sudah kita publish ya seperti ini nah kalau kalian mau coba detailsnya misalnya ini kan bagian depan ya ini kita copy kita simpan dulu aja kita simpan ke dalam folder daily resep project oke setelah itu kita bikin baru lagi misalnya disini kita mau masuk kepada sebuah rute oh sorry sebuah rute slug ya jadi halaman detail pada kategori tersebut nah berarti disini kita cek dulu data slugnya ada nih kita copy lalu disini bisa kita kategori nah bakery seperti ini nah sekarang datanya udah masuk oke seperti ini nah kalau mau coba yang lain juga boleh ya misalnya disini ada switch kita gunakan slugnya kita paste disini nah dia seperti ini oke cuman kenapa resepi consnya dia null karena pada bagian controller yang bagian show kita tidak mengambil data countnya seperti ini jadi dia null seperti itu oke nah kalau misalnya mau ditampilkan juga ya boleh cuman kalau dari segi design di halaman detail kita tidak nampilin jadi dia cuma oh sorry ternyata dia nampilin seperti ini nah berarti harus kita tampilkan pada bagian disitu karena kalau kita lihat di postman itu datanya ada resepi con dia 1 sedangkan disini kenapa null misalnya kita ambil yang bagian bakery justru di halaman index kita tidak nampilin ini oke disini bisa kita paste harusnya disini adalah satu juga seperti di bagian method index oke sorry saya lupa di halaman details kita harus tampilkan juga ada berapa resepi dari setiap kategori nah jadi kita tinggal tambahkan seperti ini aja load count kalau disini kan width count kita load count seperti ini nanti ketika kita coba tes lagi udah masuk nih gak null coba kita ambil data yang kosong ini kosong ya untuk yang bagian healthy kita coba tes disini kita send dia kosong seperti ini tapi kalau kita ganti kepada bakery dia ada nih resepnya 1 oke sekarang kita simpan saja sebagai dokumentasi kedepannya well people with the spirit of learning untuk bagian pembuatan resource dan juga routing maupun publish API kategori ini sudah kita selesaikan semuanya saya punya tantangan buat kalian untuk menerapkan ilmu ini kepada bagian resource lainnya oke misalnya resource author terus juga ingredient silahkan dicoba-coba terlebih dahulu tapi kalau nanti belum bisa kita akan coba bersama bareng-bareng ya jadi kalau mau coba juga boleh silahkan di pause video ini kalian coba dulu sampai pusing nanti kalau belum bisa juga baru kita akan mengerjakan bersama-sama seperti itu oke sampai jumpa di video selanjutnya oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya well people with the spirit of learning sebelumnya kita telah membuat resource untuk data kategoris nah sekarang kita bisa lanjutkan kepada proses pembuatan API resource lainnya oke karena disini nanti kita ingin menampilkan data ingredients dan satu ingredients itu bisa dimiliki oleh lebih dari satu resepi begitu juga dengan sebaliknya maka kita bisa fokus kepada ingredients terlebih dahulu jadi disini pada bagian visual studio video code kita bikin dulu resource nya ya disini kita bikin resource API terus kita sebut dengan ingredient oke seperti ini ingredient resource nah karena si resepi ini dia punya lebih dari satu ingredient dan dia terhubung dengan sebuah junction table atau menerapkan many to many jadi ingredient ini kan nanti hanya menyimpan data berupa nama terus juga foto tapi kan buat nampilin data kira-kira resepi ini punya ingredient apa saja itu butuh resource lain ya jadi disini jadi disini kita bikin lagi sesuai dengan nama modelnya yaitu adalah resepi ingredient nah jadi nanti resource ini hanya menampilkan berupa id dan dia sebagai pembungkus dari ingredient resource untuk menampilkan details ingredientnya seperti itu jadi disini di bagian terminal kita bikin aja resepi ingredient resource seperti ini oke sudah selesai ya sekarang kita bisa masuk kepada bagian resepi kepada bagian ingredient resource untuk yang API sebagaimana disini kita juga perlu mereturn value-nya jadi nanti kita bisa menampilkan data seperti id ingredient terus namanya apa begitu juga dengan fotonya oke jadi ini digunakan nanti di dalam resepi ingredient sebagai pembungkusnya baru nanti di resepi resource itu dia bisa mengambil seluruh data resepi ingredient dan juga detail dari ingredientnya karena dia nanti data di dalam data ya saling terhubung jadi memang kita bungkus dulu dengan resepi ingredients nah disini untuk bagian resepi ingredient kita bisa paste seperti ini yang pertama kita butuh id sebagai key nanti terus juga ada data ingredientnya data ingredientnya ini dia menggunakan new ya artinya hanya ada satu ingredient seperti ini jadi this when loaded artinya adalah dia akan membuat sebuah instance resource baru ketika relationship ingredientnya itu sudah di load ya di loadnya dimana nanti di controller pada bagian resepi controller kalau sekarang kan kita baru punya kategori controller jadi ini relationshipnya akan di load pada resepi controller ketika di load dia baru membuat instance baru untuk menampilkan details dari ingredient yang digunakan oleh setiap resepi pada database kita oke sekarang kita perlu bikin resource lainnya jadi disini kita clear dulu kita bikin resource nya itu untuk resepi foto oke jadi disini resepi foto seperti ini untuk menampilkan beberapa foto tambahan dari setiap resep di halaman details nantinya sekarang kita buka saja untuk foto sendiri kita hanya menampilkan data berupa id dan juga foto tidak perlu ditambahkan seperti resepi id seperti yang kita lakukan pada model resepi foto tidak perlu ya karena ini nanti dia juga tidak akan ada end point ini akan digabungkan ke dalam resepi resource nanti ini kita bikin anakan dulu kita bikin data-data relasinya dulu seperti ingredient resepi foto terus juga kita butuh tutorial juga oke seperti itu nah kalau resepi foto sudah selesai berarti kita butuh yang namanya adalah resepi tutorial ya untuk menampilkan data langkah-langkahnya jadi kalau disini saya coba cek kembali pada iard kita bahwa satu resepi itu memiliki data anakan atau data relasi jadi dia punya data seperti kategori nah nanti author juga perlu kita bikin juga seperti ini terus ada resepi tutorial nah sekarang kita bisa masuk dulu kepada resepi tutorial berarti disini kita bikin resepi tutorial resource jadi untuk menerapkan separation of concern jadi ini perlu diterapkan semuanya dijadikan satu file terpisah sehingga nantinya mudah di maintenance nah untuk di bagian resepi tutorial dia hanya ada id dan juga nama dari data tutorial tersebut seperti ini oke nah sekarang kita bisa lanjut kepada resepi author disini untuk author sendiri sebenarnya kita bisa tanpa menggunakan tanpa harus menggunakan data author tapi gak apa sih jadi ada dua nih kita bisa langsung tampilin nanti di endpoint resepi di kontrolernya datanya langsung ya tanpa kita taruh di skeleton resepi authors atau kita bisa bikin juga mungkin sebaiknya kita coba terapkan kita bikin juga ya disini biar lebih rapih lagi oke sekarang kita bikin dulu resepi author seperti ini mungkin kita hanya menampilkan data seperti id name dan juga foto oke disini ada id name ada foto oke kurang lebih seperti ini jadi untuk hal yang kecil-kecilnya disini sudah selesai kita buat nanti kita bikin file resource resepi yang cukup besar datanya cukup banyak ya jadi disini nanti kita akan belajar banyak hal baru juga oke people with spirit opening sekarang kita lanjutkan untuk membuat resource API untuk resepi jadi resepi resource seperti ini kita buat dulu ya menggunakan artisan setelah itu kita coba modifikasi jadi disini data yang kita tampilkan kepada endpoint nanti di API itu pertama id name terus ada slug ada file pdf nya terus ada video tutorial nya lalu juga ada thumbnail ada tentang dari resepi itu terus disini ada kategori karena dia kategori itu cuma satu data saja maka dia menggunakan new new kategori resource ketika di load kategorinya jadi nanti kita perlu bikin controller juga biar kalian bisa paham cara kerja resource ini terus disini ada resepi ingredients dia ngambil dari resepi ingredients seperti ini terus ada resepi foto ada tutorial harusnya disini resepi tutorial resepi tutorial resource terus disini ada author nya resepi author resource seperti ini ketika relationship nya di load yaitu author jadi kita sudah sediakan skeleton nya nanti seluruh datanya akan di input atau di inject kepada skeleton ini sehingga bisa kita tampilkan pada postman kita disini oke kalau saat ini kita belum punya kalau kita cek API kita belum ada relasinya kita juga belum bikin controller nya dan itu perlu kita bikin jadi kita bikin dulu php artisan make controller karena ini buat resepi berarti API garis miring terus resepi controller seperti ini nah disini nanti kita atur oke sekarang kita buka dulu nah selanjutnya kita akan bikin dua metode seperti dengan kategori sebelumnya ada index terus juga ada show nah di index ini kita ingin mendapatkan seluruh data resepi ya kita bikin variable resepi dan mengambil relationship seperti foto kategori author tutorials dan juga sebagainya oke nah setelah itu kita akan letakkan dia kepada resepi resource API sehingga bisa ditampilkan nantinya pada postman kita nah selanjutnya kita butuh halaman details juga disini kita menggunakan model binding lalu kita juga sekaligus melot ya memanggil semua relasinya karena pengen kita tampilkan di halaman details nantinya terus disini kenapa dia resepi ingredients titik ingredient nah karena kita saat ini menerapkan many to many disini jadi pertama dia masuk kepada relationship resepi ingredients terus sekaligus mengambil model ingredient jadi disini kita udah bikin relasinya sebelumnya resepi ingredients sekaligus mengambil model ingredient kenapa agar kita bisa menampilkan data seperti nama dan juga foto pada API kita nantinya seperti itu jadi menggunakan dot notation seperti ini oke nah disini sudah selesai jadi kita bisa masuk kepada API dan mengatur sebuah ini ya mengatur sebuah routenya dulu jadi untuk routenya sendiri kita bisa bikin di bawah sini oke ini kita load dulu controllernya disini pertama kita bikin sebuah URL untuk halaman details seperti biasa menggunakan model binding data yang dilempar adalah slug bukan ID agar lebih SEO friendly resepi resepi terus juga disini harusnya tanpa S resepi resepi slug terus dia memanggil method show pada resepi controller ini buat nampilin halaman details seperti ini terus kita butuh API resource resepi dan dia akan otomatis membaca index sekarang kalau kita cek pada php artisan root list untuk melihat apakah API kita sudah berhasil terdaftarkan dan bisa digunakan dan ternyata sudah berhasil jadi kalau kita buka software postman disini kita copy aja lalu kita buka baru disini kita ganti dengan resepis kita send datanya sudah masuk seperti ini wow ada banyak banget kan perlu saya infokan bahwa disini kan sudah masuk ingredients ada foto ada tutorial kalau di halaman depan project kita nantinya kita tidak menampilkan sebuah tutorial disini paling cuma apa sih nama terus juga ada foto tidak ada tutorial hanya data resepi nah oleh karena itu kita bisa ya kita bisa mengatur pada bagian controller disini mungkin biar tidak terlalu berat kita tidak mau mengambil data author karena di halaman home tidak ada paling cuma kategori tutorial sama ingredients juga tidak perlu jadi hanya foto dan juga kategori seperti ini nanti di halaman details baru kita tampilin semua informasi details dari resepi tersebut nah sekarang kalau kita send nah datanya hanya berupa nama kategori dan foto lebih hemat kan seperti ini nanti kalau kita bikin yang lebih detail misalnya disini kita tambahkan terus disini kita copy lalu kita paste setelah itu disini misalnya kita ambil data yang burger hot oke nah untuk url url itu kan seperti ini kita coba send sebentar kita cek dulu dia url nya apa disini untuk bagian details api resepi show oh coba disini kalau pakai s oke berarti ada masalah pada bagian routingnya yang belum benar sebentar kita cek dulu routingnya resepi resepi slug disini sudah benar api resepi slug seperti ini nah berarti disini harus kita cek dulu apakah dia sudah benar memanggil slug nya seperti ini nah disini resepi resepi nah disini kita ganti dulu menjadi resepi tanpa s oke jadi biar tidak ada perbedaan ya sekarang kalau kita tes sudah bisa ya kita coba lagi oke datanya sudah masuk seperti ini ada tutorials ada author ada foto dan juga sebagainya nanti bisa kita tampilkan di project react.js nah disini kita save aja sebagai dokumentasi ya kita save yang ini juga perlu kita save oke very good berarti untuk resource resepi beserta juga dengan relasinya disini sudah selesai ya tapi di bagian kategori sebelumnya kita bikin kategori resource API disini kita belum menambahkan data resepi apa saja yang dimiliki oleh kategori ini jadi kalau kita cek pada bagian API misalnya disini API kategoris dia belum ada data resepinya jadi harus ditambahkan disini tambahkan resource kita simpan lalu kita coba kirim lagi oke belum ada ya nah sekarang kita harus cek controller nya jadi kategori controller API disini sudah kita load resep nya tapi kenapa dia belum tampil ya ini harus dicek dulu oke guys jadi sebenarnya untuk di halaman index itu tidak kita tampilkan hanya tampil pada halaman show disini ya jadi kalau kalian API kategori terus slug nya apa kalian send dia tampil nih datanya misalnya kita coba lagi untuk data yang switch ya kita copy disini kita tes nah datanya masuk tapi kalau kalian mau nampilin di halaman depan juga itu boleh disini tambahin aja ya with recipes seperti ini terus with count kita cek di bagian depan dia juga masuk nih data resep nya seperti ini oke tapi kan di halaman depan gak ada ya gak dibutuhkan jadi bisa dihapus aja sehingga hanya di halaman detail saja untuk data resep apa saja yang dimiliki oleh kategori tersebut oke kurang lebih seperti itu oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya well people with the spirit of learning sekarang kita akan membuat sebuah fitur pencarian yang akan digunakan oleh project react.js nantinya tapi perlu kita siapkan juga untuk apinya nah jadi disini pertama kita bikin dulu controller mac controller terus search controller seperti ini oke saya lupa nih dia harusnya di dalam folder API tapi bisa kita hapus dulu ya kita hapus dulu aja kita delete oke terus kita bikin ulang tapi kita tambahkan API di depannya jadi biar lebih rapi ya kalau ini ternyata controllernya hanya untuk API nanti kalau di halaman Laravel Blade misalnya kita mau implementasikan juga itu beda juga seperti itu nah disini kita cari search controller lalu kita perlu bikin satu method aja yaitu index terus disini kita menggunakan request untuk mendapatkan request ya misalnya nanti di react.js kita mengirimkan sebuah value atau kata kunci atau query nanti disini baru dicari jadi pertama kita dapetin dulu query yang dilempar itu apa misalnya burger nah setelah itu kita cari disini kita bikin variable recipes terus recipe yang dimana nama sama dengan query kalau cari burger ya dia bakal dapetin seluruh makanan yang bernama burger seperti itu nah kalau udah tinggal kita lempar kepada resepi resource API nanti bisa dimunculkan di halaman react.js seperti itu jadi tidak begitu sulit ya untuk bagian pencarian nah sekarang kita daftarin dulu API nya kita taruh disini kita bikin resepi search ya oke seperti ini terus disini kita bikin search controller oke seperti ini lalu metodenya itu adalah index nah sekarang kalau sudah selesai gimana caranya kita melakukan uji coba kita bisa copy aja lalu kita buat request baru disini nah disini kita cek dulu dia recipes 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 terus search seperti ini ya nah kita tambahkan kata kunci misalnya cari hua nah seperti ini oke misalnya kita cari disini adalah burger nah ketika kita lakukan seperti ini dia tuh masih semua data masuk ya ada orange ada burger nah disini perlu kita perbaiki kira-kira bagian mana yang masih salah kita coba cek lagi disini sudah benar query seperti ini disini juga sudah dilampirkan ya berupa datanya oke sebenarnya disini kita tidak menggunakan keyword kenapa karena disini kita menggunakan query ya yang di input itu adalah query nah disini berarti kita ganti menjadi query nanti seperti ini di project react.js kita jangan menggunakan keyword tapi menggunakan query nah baru ada nih kalau kita asal-asalan coba disini kita coba masukin asal-asalan datanya kosong seperti ini kita cari orange nah berarti sekarang endpoint untuk pencarian kita sudah selesai nanti tinggal kita integrasikan saja pada bagian react.js seperti itu oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya hello people with the spirit of learning jadi untuk bagian CMS dan juga API ini sudah kita bikin ya dan kita bisa move on kita lanjut kepada bagian front end jadi disini kita menggunakan fit untuk sebagai front end tooling ya development sehingga nanti kita bisa membuat project react.js terbaru menggunakan fit nah kalian install dulu npm nya disini saya sudah menginstall npm versi 10 node nya versi 21 seperti ini oke selanjutnya kita bisa masuk kepada documents atau terserah kalian mau ke folder apapun disini saya akan meletakkan project react.js saya nah disini kita gunakan sebuah command yaitu adalah npm create fit latest atau kalian menggunakan yarn atau pnpm atau menggunakan ban itu seserah disini saya menggunakan npm terus kita paste aja seperti ini nah sekarang dia akan membuat sebuah project baru kita bisa kasih nama mungkin disamakan saja dengan backend kita daily recipe front end bwa daily recipes seperti ini terus react bwa oke nah disini kita pilih react.js dan pilih yang typescript dan menggunakan swc sebagai pengganti bebel oke cukup seperti itu cepat ya nah sekarang kita bisa buka pada vs code kita seperti ini lalu kita ctrl o lalu kita masuk kepada folder masing-masing kalian ya disini saya menggunakan daily recipes bwa react nah sehingga dia sekarang seperti ini ini saya kecilin dulu oke jadi untuk proses pembuatan project react.js memang cukup sederhana ya menggunakan fit dibantu seperti ini oke disini saya kecilin dulu biar kelihatan jadi ini bagaimana kalau saya bekerja dua project jadi ada backend ada frontend saling membuka seperti ini nah selanjutnya disini bisa kita buka terminal lalu kita jalankan mpm install untuk menginstall beberapa package yang mungkin ke depan nanti kita akan membutuhkan package tersebut seperti axios nanti ada reekruter dan juga sebagainya itu perlu kita install sehingga project kita bisa berjalan dengan lancar baik disini sudah selesai proses installnya jadi kita bisa coba jalankan npm run dev jadi untuk menjalankan project reekr kita kita harus menggunakan npm run dev lalu kita buka aja oke seperti ini jadi ini adalah tampilan utama dari bawaan fit dan juga reekr disini sudah ada state managementnya tapi kalau direfresh dia balik lagi oke seperti ini jadi menggunakan reekstates ya nah kalau misalnya kalian ketika ngubah seperti ini mau direfresh tidak hilang kalian bisa gunakan local storage API atau index DB jadi datanya tersimpan pada browser kita jadi walaupun direfresh atau ditutup nanti dibuka lagi itu masih ada datanya cuman ini hanya state biasa aja tidak melibatkan local storage nah jadi udah selesai di install nih berarti kita bisa masuk melihat beberapa project disini ada structure folder node modules kita akan membutuhkan beberapa modules ini kedepannya nanti ya misalnya untuk API nanti kita akan menggunakan axios dan juga sebagainya lalu ada public ini untuk meletakkan aset-aset kita nanti kedepannya lalu ada source ada aset juga oke nah disini ada beberapa file seperti app.tsx ini halaman depan yang sedang kita lihat sekarang disini bisa kalian ubah misalnya full stack developer with bwa sekarang dia berubah tanpa direfresh seperti itu terus disini ada state management menggunakan use states salah satu hooks dari react.js terus ada buttonnya juga dikasih sebuah action on click ya ini untuk on clicknya set count count plus 1 jadi awalnya kan dia kosong setelah ditambahkan ngambil dari value disini yang digunakan adalah set count seperti ini plus 1 jadi terus ya di update terus seperti itu ini salah satu penggunaan use states yang nanti kedepannya kita gunakan juga untuk mendapatkan data mereplace data memanipulasi data dan juga sebagainya lalu ada file css nanti disini kita replace dengan css terbaru kita karena kita sudah disiapkan sebuah template html jadi nanti bisa kita ubah dari html kepada react lalu ada main.tsx ini tuh file utamanya yang dirender pertama kali adalah app tsx dan nanti kalau kita punya banyak halaman file app tsx ini akan kita gunakan sebagai routing jadi kalau di lara file itu ada namanya api atau web untuk routing sedangkan kalau di react nanti routingnya itu kita gunakan file tsx saja yang app kita install react router dom nanti disini terus kita bikin beberapa routing untuk beberapa halaman sesuai dengan desain di figma oke seperti itu untuk tailwind kita gak perlu install karena di template css sudah disediakan sebuah css tambahan jadi nanti kalau pun kita butuh tailwind css nanti ke depannya kita install untuk sekarang cukup seperti ini dulu oke people with spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati